Halo guys, nah sekarang aku ada di pacitan nih Nah, kemarin kalian udah liat perjalananku pacitan ya Sekarang saatnya kita jalan-jalan di pacitan Untuk jalan awalnya, kalian udah bisa nampak belum? Udah bisa nampak belum tempatnya Kalau gitu langsung kasih kisih-kisihnya Nah, jadi vlog pertama kita ini aku buka di museumnya Pak SBE Jadi ini adalah tempat beliau untuk kayak bikin, gimana ya guys ya? Bikin bercerita di situ Di dalam museum itu adalah kisah-kisah hidupnya beliau Bersama sang istri ya, Bu Ani Wengkap banget katanya sih kayak gitu Sayang banget kan kalau udah ke pacitan kalian gak main ke museumnya Pak SBE Oke, kalau gitu pasti kalian penasaran kan isinya kayak gimana? Kita masuk aja, yuk! Nah, oke masuk Baru awal masuk di dalam gila Di bagian atasnya tuh desainnya tuh gedungnya udah keren banget sih guys Mewah banget keliatan mewahnya Terus ada lukisan Pak SBE ya Lengkap banget tuh Ini kayaknya kalau kalian tuh harus mampir sendiri Dia harus lihat Biar bisa mengagumi sendiri gitu loh langsung Tidak cuma lewat video Tapi aku penasaran sih Dari awal kita masuk kita udah disajikan pemandangan yang cantik banget ya Lukisannya juga cakep-cakep Kalian bisa ambil denahnya di Reposition ya Tuh biar keliling, biar lebih jelas Oke Kalau gitu kita mulai jalan-jalannya aja yuk Nah, nemuin lagi tempat yang kayaknya keren banget Langsung ada fotonya Pak SBE sama Bu Ani ya Terus ada masing-masing slogan Keren, justice, liberty, prosperity sama peace Itu kayak lambang kata-kata perdamaian gak sih? Kayak gitu Aku peace aja lah Biar selalu damai ya Bagus kan guys? Nah, bisa pilih lorong ada ke kiri ke kanan Sama-sama store sih Cuma kita mau jelajah Aku kayaknya suka bagian itunya deh Bagian tamannya deh Kayaknya cantik banget deh Ini kita kesana aja yuk Nah, tempat dipakai belakang Langsung ada cafeteria Dan dibagi cafeteria Ada tamannya guys Taman yang ala-ala Tuh Ini bener-bener kayak Ala-ala megah gitu guys Ya kan? Cakep ya Serius Ini kayak kita lagi di resort total mewah gitu loh Vibesnya Setuju gak kalian? Tuh Saya nyatai-nyatai loh Cakep-cakep-cakep Oke, next kita masuk Ini kalau disini ada di gedung nomor 12 teman-teman Ini disini saya pemilu Emang konsepnya dia cantik ya dimana-mananya tuh Nah, kan? Cakep banget sih Ini bener-bener di konsep dengan cakep sekali Sama Pak SB Sama timnya juga Tuh kan? Jadi itu bener-bener kesan mewahnya dapet Bagusnya dapet Pinter banget sih ini Nah, kayaknya aku juga gak akan banyak ngomong ya Biar kalian juga harus datang kesini Kalian udah lihat sekilas kan? Ini sebenernya tuh bisa kalian baca sejarahnya tuh Banyak banget temen-temen Jadi di tiap tempat itu selalu ada sejarah nih Bisa kalian baca Atau disitu Kata-katanya PSB Jadi Kalo dijelasin satu persatu gak akan mungkin ya Karena banyak banget Karena ini luas banget ya temen-temen ya Jadi kalian langsung bisa belajar sejarahnya Sama kisah hidupnya PSB Sambuani langsung disini aja Aku gak perlu jelasin satu-satu Tapi kalian udah bisa jelas banget Ih, ada ruang kerja presiden nih Tuh Wah keren-keren Ya kan bener-bener mirip-mirip banget gitu kan Aku tuh kesan mewahnya tuh dapet banget guys Jadi kayak ngerasa Serasa pejabat istana Beneran serasa kayak aku tuh Bisa ngerasain jadi pejabat istana Gila sih Cakep banget Nah gitu mungkin Langsung aja gak akan aku kupas semua Dalam arti kata secara ngobrol ya Tapi kalian bisa lihat sekilas Biar kalian makin tertarik kuatkan dengan tempat ini Oke Gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Dan diwariskan OISB dirangkum dalam sebuah komplek musium seluas nasional dan internasional selamat menikmati 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 kayaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati